Halo semuanya, semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun berada ya. Kali ini aku, I am Try, bakalan tunjukin gimana memanfaatkan lempengan cakram bekas yang ada di rumah kita untuk dijadikan nanti lukis. Tentu yang pertama kita perlu siapin peralatannya ya, disini ada cat guasnya, lalu juga ada kuas, air untuk ngubilas kuas, lalu juga ada tisu. Dan biasanya sambil ngelukis, aku ditemenin sama kopi dan beberapa snack, dan ini bukan sponsor ya. Terus biar nanti lebih enjoy dan juga enak nih dalam ngelukis, biasanya aku ditemenin sama melodi-melodi lagu, dan yang aku pilih adalah melodi piano dan lagu chill music. Oke, ini aku pilih warna putih dulu sebagai latar pertama, dan rencananya aku mau lukis dengan tema lainnya. Karena ini pertama kali ngelukis di media, cakram nih, aku sempat kaget karena nggak coba-coba dulu kan, ternyata untuk nge-blend guasnya itu lebih susah di media ini. Kalau tekanan kuasnya nggak diatur, dengan baik nih, hasil guasnya jadi nggak rata. Bisa dilihat, aku sempat nge-blend sampai berkali-kali. Untuk awan, aku pakai kuas yang round, dan diatur gerakan kuasnya melingkar juga, jadi membuat kesan awan gitu. Dicampur juga dengan warna potret pink, lalu juga crimson red, dan terakhir itu warna krim. Selain awannya, ini juga kita tambahin bulan dan bintang. Dan tadaaa, ini dia lempengan cakram yang baru, cocok banget dijadikan aksesoris dinding di kamar-kamar kita. Dan teman-teman juga bisa lho nge-cobain ini. Terima kasih, nantikan video I am try selanjutnya.